Halo guys, kembali lagi dengan Koko Luffy disini Kali ini kita bakal bahas game Tower of God lagi guys ya Yang sebentar lagi bakal rilis di server C guys Dan aku yakin banget karena para player Indonesia udah nunggu banget game ini guys ya Udah siap siap re-roll barbar ya guys ya Abisin berjam-jam buat nyari karakter yang kalian pengen Tapi di video kali ini aku gak akan bahas soal re-roll-re-roll Jadi aku cuma bakal bahas soal gimana caranya kalian ningkatin power Kalian di game ini guys Oke langsung kita mulai aja videonya guys Yang pertama tentu saja untuk ningkatin power kalian Kalian harus leveling ya guys ya Nah gimana sih cara leveling yang cepat dan efektif Cara leveling itu ada banyak cara ya guys ya Kalian bisa kelarin tentu saja mission ya Disini ada mission Kalian bisa kelarin misi harian sama mingguan disini Semuanya ada experience ya disini ya Kalian bisa lihat ada experience nya Kalau weekly mission Weekly mission gak ada ya gak ada experience ya Di daily mission berarti guys Kalian sekelarin bisa dapet daily mission Terus berikutnya adalah di story guys Story kalian mentokin dulu story Sampai memang udah gak bisa kalian apa-apain lagi Terus setelah story mentok Kalian harus berlari ke rice pot Yang bisa kalian lihat di layar kaca kalian itu Sekarang rice pot guys Idol gitu loh Kalian tuh gak perlu ngapa-ngapain Gak perlu mencet tombol apapun Tinggal kalian edit team kalian Karena ini game idol guys Kalian atur aja Teamnya Kalau misalnya disini juga mentok Kalian tinggal atur aja posisinya Bumpnya di kedepanin atau dibelakangin gitu Terus sama fight skillnya Juga kalian atur-atur ya Bulak-balik aja Mana yang kira-kira lebih efektif Buat ngelawan bossnya ya guys ya Kalau misalnya story sama rice potnya Sudah mentok Kalian ngapain lagi Kalian ke challenge Terus kalian ke tower of trial Nah kalian push tower of trial kalian guys Semakin tinggi Kalian kelarin tower of trial kalian Semakin banyak juga experience Yang kalian dapetin guys Nah kalau misalnya kalian story sudah mentok Rice pot juga udah mentok Tower of trial juga udah mentok Ngapain lagi bang Nah Disini Kalian Bisa Ningkatin Power kalian Dengan leveling skill Dari char kalian ya guys ya Dan untuk dapetin Ningkatin charnya Kalian butuh book Skill book Nah skill book ini Aku rekomendasi Buat kalian yang pertama-pertama Adalah Skillnya si Bumps ya Kalian bisa lihat disini Bumps ini kan tower climber ya Jadi tower climber basic skill book ini Kalian bisa hunting disini kalian lihat Nah bisa lihat untuk awal-awal Mungkin kan level 11 Level 15 Level 26 Tinggal kalian yang Sampainya bisa dimana Untuk awal guys Untuk spam disini Kalian butuh key Disini kunci Jadi untuk tower of trial key ini Kalau gak salah aku ya Itu Responnya itu Setiap 1,5 jam sekali Gitu ya Kalau gak salah ya Sekitar 80an menit lah gitu Dapetin 1 key gitu Selain Dia respon Kalian juga bisa beli Keynya itu di shop Di shop Di general Disini di item Nah kalian bisa beli disini Kesalahanku sih Kalian beli 2 yang pake gold ya Kalau untuk pake dm Aku menurut aku jangan ya Dm itu Banyak banget fungsinya Jadi jangan kalian pake sembarangan Terutama buat para free player ya Jangan sampai salah langka guys Kemudian bisa di exchange shop Nah di exchange shop Kalian bisa ke family coin Disini juga ada 2 key Ini gak apa-apa kalian beli ya Jadi ini juga salah satu yang penting banget Menurut aku sih Tower of trial key Karena kalian bisa spam Habis-habisan disana Kalau udah dapetin bukuknya Gimana bang Nah kalian bisa fokus ke Bumps dan ningkatin skillnya Untuk awal-awal Aku saranin sih Kalian ningkatin level skill bump ini Sampai ke level 7 ya Kalau untuk black marknya Ya mungkin ke level 1 Terus level 2 Kalau gak salah ya Sampai dimana Kalian tuh udah harus pake Yang advanced skill book Gini guys Kalau udah sampe advanced skill book Mending kalian stop dulu Untuk ningkatin bumpsnya Kalian beralih ke yang lain dulu Gitu guys Misalnya kalian dapet evan Ya kalian ningkatin skillnya evan Dapet slash speaker ya Satchifikan dulu Terus kemudian Kalau misalnya Kalian Mau up kun juga boleh Misalnya kalian gak ada healer Kalian pake kun Kalian up juga Pengen intinya sampai Yang basic skill booknya Habis gitu guys Jadi ya Gitu terus gitu loh Kalau misalnya Best tower climber Habis gitu kan Kalian ke ini Kalau misalnya kayak Si evan ini kan Dia yang ini kan Great family kan Jadi kalian Tinggal kalian lihat aja nih Di hunting Dia di level berapa Gitu ya Kalau aku saranin sih Kalian jangan milih yang Kayak level 50 gini guys Kenapa aku bilang Gak boleh level 50 gini guys Kalau kalian ke level 50 Sebentar Nah di level 50 Kalian bakal dapetin Empat buku gini guys Jadi bukan cuman Hero yang kalian mau Tapi empat-empatnya dapet Lah bukannya bagus bang Menurut aku sih Enggak ya pribadi ya Kan kita kan mau fokus Ke satu karakter gitu loh Biar bukunya banyak gitu guys Maksudnya kita mau up skillnya Bump ya Kita mending ke Tower climber aja gitu kan Jangan ke Yang lain-lain gitu Kalau cara main aku sih Kayak gitu ya Mungkin kalau kalian ada Cara lain gak apa-apa Kalian tinggal tulis saya Di kolom komentar Tapi kalau menurut aku sih Cara paling efektif Ya gitu guys Kita fokus ke satu Car dulu Maksimalkan skillnya Gitu guys Kalau skillnya udah mentok Ngapain lagi bang Baru nanti next kalian Adalah ke gear guys Untuk gear disini Awal-awal kalian pasti dikasih Level 10 ya Kalau kalian mau Tapi sampai level 5 juga Gak apa-apa Kalau misalnya kalian Sampai yang biru ini Nah kalian bisa up yang biru ini Sampai level 10 guys Tapi jangan sampai up level 15 Karena itu browse gold banget Dan kayaknya Gak terlalu ini juga sih Gak terlalu Perubahan signifikan juga Untuk char kalian gitu loh Terus Nah kalau misalnya Kalian dapat yang epic kayak gini Nah ini baru bagus guys Buat kalian up Sampai level 15 Atau bakal level 20 guys Karena Untuk ke legendnya ini Kayaknya bakal jauh banget ya Bakal jauh banget Aku sampai Sampai gini guys Sampai Buat 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 dikit aja Dikat dong Dikat dong K Nah aku bahkan sampai transken ya ini ya kalau untuk yang epic ini agar efek ini guys karena aku untuk legendary pasti bakal lama sih untuk gearnya sih itu enggak tahu juga ya karena di short for ini ob sekitarnya diservikan ada juga mainnya baru sekitar tiga mingguan guys belum terlalu lama juga kan Oke kalau untuk gear ya seperti itulah kalau untuk yang kayak kayak gini sih sebenarnya sih ya aku coba-coba taskin aja sih sebenarnya nggak ngapain penting-penting banget setelah scan yang biru ini ternyata dari biru ke ungu tuh nggak terlalu lama kalian dapatnya ya guys jadi mending di ungu aja kalian tereskan ya hitung menghemat gold juga lah disini tuh kuncinya sih memang harus manajemen gold guys karena kalau kalian salah langkah salah up itu goldnya nggak bisa balik guys nggak bisa di-dismate gitu loh untuk gear kalian gitu jadi ya jadi harus hemat-hemat gold gitu guys Oke kalau misalnya untuk gear udah oh ya untuk gear juga kalian selain gear yang kalian pakai kalian juga bisa up inisial weapon gitu guys ya Oh satu lagi guys untuk gear itu kalau misalnya dari Mars misalnya armor blue sampai sus ini kalian ekip untuk semua nggak papa guys ya kecuali ini guys kecuali weapon itu nggak bisa kalian up semua karena cari itu ada yang beda-beda guys ada magic di mes ada yang fisikal di meskidik karena sesuaikan dengan caranya ya guys ya Oke next kita mulai ke initial weapon guys nah untuk initial weapon saranku untuk di awal-awal juga karena kalian mikirnya si bomb ini ada black martin jangan berarti kalian harus aku bentukin langsung nih enggak ya guys ya karena kalian sekali lagi harus manajemen gold kalian dengan sangat baik guys mungkin untuk awal-awal kalian tinggalkan dulu ke level 5 kemudian naik lagi ke level 10 terus sampai level 15 ya guys ya jadi lagi jangan langsung naik level 15 gold kalian miskin kalian nggak bisa up yang lain guys saranku sih gitu terus kedua untuk initial weapon ini dari infonya aku dapet kalau kalian fusion yang epic itu bisa dapet yang legendaris guys kalau kalian hoki guys makanya kalau untuk fusion disini guys ya kalian kumpulin aja dupe-dupe yang disini terus kalian fusion ya barangkali kalian hoki dapat initial weapon gratis kan lumayan ya guys ya buat hero-hero ini guys ya Oke aku kan banyak banget hero yang ada initial weapon ini mehantarak nggak ada wariun nggak ada dan ya khos juga nggak ada kan termasuk Evan juga nggak punya ini saya punya gitu guys Oke itu Indonesia weapon kayaknya cukup disini next kalau misalnya kita udah up skill the up gear ini saya pun juga kita udah up kita ngapain lagi aku salingin kalian next adalah kelari revolution road disini guys nah ini udah selesai ada revolution road jadi revolution road disini ada dua ada BAM sama viole tapi aku lebih rekomendasikan fokus ke bab saja guys karena kalau untuk early-early ini bahkan untuk diservulkan anda aja peran viole itu belum kelihatan bisa lebih ke peran si Bams guys jadi kalian kelarin aja semua misi-misinya disini ini kalau kalian kelarin semua kalian bisa dapat tiga dupe nya si Bams ya dan itu lumayan banget sih ngebus sih kalian bisa lihat karakter BAM aku ini udah bintang tiga plus inisial weaponnya bintang satu guys jadi ya lumayan banget kan untuk si BAM sini guys kelarin aja revolution road BAM guys untuk transken ini ya karakternya gitu guys ya kalau kalian udah kelarin itu nah baru mungkin kalian next guys ke VAT ya jadi selain karakter kalian ke VAT di VAT juga menurut aku ada salah satu cara tercepat untuk meningkatin power kalian ya guys ya Kenapa aku bilang salah satu cara tercepat karena kalian meningkatin cara lain itu bisa punya efek ke BAM guys misalnya kalian kayak kun AA ini kalau misalnya kalian meningkatin levelnya sampai level 5 misalnya itu HP BAM naik 300 level 10 attack BAM naik 30 gitu tugas jadi kalau misalnya ada berapa banyak karakter itu itu semuanya mempengaruhi BAM gitu ya jadi ya kau sekalian ratain dulu misalnya 55 semua duluan kalau kayak aku 10 10 semua dulu biar merata gitu bisko 15-15 semua dulu kalau misalnya apa namanya untuk meningkatin eventinya charger ini itu juga tergantung dari dupenya bisa digantung dari transkennya kalau kayak kun AA ini udah transken 5 kan jadi dia bisa naiknya cepet gitu kalau misalnya kayak Legendary yang nggak ada ini ya nggak ada dupenya itu paling sampai level 10 aja maksudnya misalnya kayak Evan yuriha kan nggak ada dupennya wario hantar itu nggak ada dupenya guys jadi ya gitu bentuk sampai level 10 tapi kalau misalnya ada dupenya bisa jauh ya gitu jadi kalian fokusnya ke sini nah untuk meningkatkan affinity nya ini kalian perlu yang namanya ini Hai set giftbook dapetin fact giftbook ini dari mana sih bang naik kalian bisa dapetin disini saran aku sih kalian beli aja guys klik ke spesial Hai sekalian beli di anak deli fact gift kalau disini tuh belinya pakai 500 dm ya emangnya tadi aku bilang ngedm kalian mending kalian pakai kesini aja karena ini bakal bantu kalian cepat banget buat ningkatin Hai vetnya guys karena ini ngerar guys terus next kalian bisa beli lagi dimana di shop Hai kemudian kalian bisa beli di exchange dan di family koinnya di sini ada yang vet giftbook yang epic sama yang rar nih seminggu sekali ya riset ya guys ya cuman dia masalahnya disini adalah nih kan pakai koinnya family ya jadi otomatis kalian tuh harus cari family yang aktif banget guys karena kalian lihat disini Hai kalau family nya nggak aktif kalian enggak bisa ngumpulin family koinnya guys yang itu artinya kalian enggak bisa nih dapetin ini kalau kalian bisa dapetin family koinnya otomatis ya kalian enggak bisa beli itu kan yang epic punya gan vet giftnya guys buat ningkatin karakter kalian gitu gitu guys Oke udah kalau selain dari dua itu tentu saja kalau kayak misi daily juga pasti ada sih dapat sih cuman kecil guys enggak terlalu banyak gitu misalnya kayak kita gift nah kayak gini kan dapat juga lima kan tapi dengan yang biasa gitu ya uncommon gitu bukan yang rare atau yang epic gitu terus misalnya kayaknya kayak kita kasih ke friend juga kita dapet juga sih kita gift kan hai 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 kayak gini kalau kita receive nanti kita bakal dapat tapi ini yang biasa aja gitu guys ya jadi vet itu tipsnya ya kalian ratain dulu semua jangan kayak bisa kalian suka satu car gue membentukin dia jangan ya gitu ya bagi-bagi efekifnya ke semuanya ya biar baksinya juga lebih OP gitu guys ya oke kalau misalnya sudah kita vet gift selanjutnya apa bang selanjutnya adalah sensor reinforcement sensual revolution juga menurut aku lumayan penting juga disini kalau bisa ningkatin kalian bisa lihat disini untuk visor main itu bisa ningkatin attack-nya 26 def 60 HP dos 20 kemudian kalau web controller juga ya Tech 22 def 66 gitu loh jadi kalian ningkatin aja kalau kayak aku sih langsung ini ada 50 langsung kejar ke 100 sebenarnya enggak enggak bagus kayak gitu ya pengen bagus ya naik 10 level barang-barang gitu 50 50 semua 60 70 gitu guys nah kalian bisa lihat disini kalau misalnya cara lihat kartunya gimana Bang kita bisa ke karakter Hai Nah kalau bisa lihat di pojok kiri atas dibawahnya bintang ini ada nih kayak bahkan web controller gitu kan viole juga web controller yuriha itu visor men gitu yang ningkatin dia bisa ningkatin di dev HP attack gitu ya guys ya Jadi kalau bisa lihat disini Nah kalau kayak hantar kespira-fira gitu guys nah tinggal itu aja sih kalian mau fokusnya dimana dulu tapi lebih bagus sih fokus ke karakter yang kalian punya dulu ya guys ya untuk sensor reinforcement ini guys ya setelah ini sensor reinforcement next apa next adalah gas inventory guys kalau untuk gas inventory ini aku nggak terlalu rekomendasi buat kalian fokus disini ya cuman gas inventory ini nanti bakal kalian kepake itu pada saat kalian kelari Revolution Road karena disitu diwajibkan misalnya keras ningkatin paket itu sampai level 3 gitu guys berarti keras ada berapa yang misi harus kalian kelarin gitu loh aku udah 11 nih Nah kalau nggak salah aku sih harus sampai 10 ya kalau yang terpaket ya kalau kalau untuk viole itu baru sampai 3 gitu guys jadi ini sekalian kelarin nih gitu kelarinya sesuai dengan quest dari Revolution Road aja gitu kalau misalnya nggak ada itu jangan gitu guys karena ini bener-bener ngabisin gold juga ini untuk kelarin gas inventory guys kemudian next saja adalah family guys ya family sini penting banget sekali lagi kayak aku bilang bukan kalian cuma soal kalian bisa dapetin family coin juga disini tapi kalian bisa dapetin status tambahan ya kayak attack 15 def 35 kalian bisa lihat disini ya kalau misalnya level 9 lebih banyak lagi kan bisa nambah HP 150 gitu guys kan lumayan gitu ya jadi bisa ningkatin power kalian gitu guys kalau udah itu semuanya kalian baik lagi ke story kalian kelarin terus ke Revolution ke respot kali kelarin juga sama Tower of trial ya gitu saya kalian kelarin lagi terus kalau misalnya kalian bentuk nih Bang gua udah update semua Bang gua udah habis kok gua nggak bisa lewat-lewat sih nggak bisa menang-menang sih gimana cara kelarinya banyak mungkin saran aku sih kalian tinggal utak atk aja sih jadi misalnya kayak bangko yang taruh di depan gitu kan gantiin wariun misalnya kan atau misalnya ini kalian taruh di belakang gitu kan terus fatnya juga kalian bisa-bisah ini efeknya sesuai urutan 12345 mungkin udah nge-healnya lambat angkis care kedepan gitu kan gitu guys jadi eh tinggalkan utak atk aja sih tergantung dari musuh yang kalian hadapin gitu karena kalau game-game kayak gini sih biasanya beda posisi itu bisa beda hasil gitu ya guys ya jadi ya tips untuk power ningkatin power deh kayak gitu guys kalian leveling full terus kalian ningkatin karakter kalian dengan cara upgrade gear transken sama skill juga ya skill tadi udah aku jelasin juga kan kalian fokus aja ke skill-skill yang basic-basic aja dulu jangan terlalu yang ini ini kalau misalnya udah basic udah rata semua baru kalian naik ke advance gitu guys kemudian untuk Indonesia Wipen ya jangan bentuk-bentuk ada Indonesia Wipennya kalian mentokin ya misalnya kayak aku kan yodh juga ada Indonesia Wipennya kan tapi aku naikin 15 sekali lagi guys ini penting banget buat kalian untuk tahu bahwa gold di game Tour of God ini itu bener-bener langka banget guys jadi ya kalian jangan sembarangan pakai goldnya ya 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 ya